Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan sukses selalu tentunya Untuk kita semua Baiklah teman-teman Di sore kali ini Saya akan membahas masalah Pembungkusan atau pemberongsongan Buah pisang kafendis ya teman-teman Jadi yang di hadapan teman-teman ini Adalah Pisang kafendis Maka dari itu Saya akan membahas apa fungsinya kita bungkus Dan apa saja yang terjadi Jika salah Cara dalam pembungkusan Mari saksikan video ini Ya baik Mungkin dari teman-teman semua Sudah banyak yang mengetahui Atau sudah banyak Yang tahu juga Apa fungsi dari Pemberongsongan atau Pembungkusan buah pisang ya teman-teman Yang pertama Yang pertama fungsinya adalah Agar buah kita Mulus Agar buah kita Lebih besar dan lebih montok Seperti di video saya yang dulu ya teman-teman Jadi Ada juga Mengapa saya membuat video ini Karena ada Mendapatkan Komentar Atau mendapatkan pertanyaan dari Teman-teman kita juga ya teman-teman Dari facebook kemarin Om Kenapa Pisang kafendis saya sudah saya bungkus Masih juga Jelek Masih juga Apa namanya Istilahnya teman-teman Masih Tidak mulus lah gitu ya teman-teman Lupa saya istilahnya itu apa Masih Pokoknya Tidak mulus seperti dibungkus Jadi Bisa jadi Itu karena salah dalam cara Pembungkusannya teman-teman Jadi Ini Kalau kita UTI ini Kita apa istilahnya Kita gini kan Kalau ini Masih ada mengeluarkan getah juga ya teman-teman Kelihatan ya teman-teman Ini getahnya Jadi Buri Istilahnya buri Lupa saya teman-teman Istilahnya burian Jadi kalau Getah dari Bunganya ini Kita petik-petik gini Itu juga bisa menyebabkan Burian teman-teman Burian teman-teman Jadi Maka dari itu Saya bilang Kita mesti tahu dulu Apa Yang bakalan terjadi Kalau kita petiki ini Tentu otomatis getahnya Buahnya bakalan menetes ke buah yang di bawahnya Makanya kalau kita lihat Di video-video pisang Yang di perkebunan pisang yang modern itu ya teman-teman Itu mereka Asalkan Mana contohnya Kita bisa Lihat contoh yang baru Ada di sana teman-teman Asalkan mereka petiki Buah bunganya itu Terus yang bawahnya Dilapisi koran Atau dilapisi tisu Gunanya Agar tidak Menetes Pada temannya Ya teman-teman Nah ini dia Jadi seperti ini Ini kalau kita petik Ini Yang atas ini Otomatis ini netes ke bawah Tapi kalau yang bawah ini aman Makanya Mereka Petik yang di atas Yang di sini Dikasih koran Atau dikasih tisu Dilapis Agar Tidak Netes Pada temannya Teman-teman Jadi Seperti yang saya bilang Apa yang kita kerjakan itu Jangan kita asal mengikut-ngikuti Teman kita Kita harus tahu dulu Fungsinya apa Apa yang terjadi Jika salah kita dalam Pengaplikasi Kasihannya Jadi seperti itu ya teman-teman Semuanya itu harus Kita ketahui dulu Keuntungan Dan Kerugiannya Maka dari itu Di video kali ini Saya menjawab Dari pertanyaan teman kita Mengapa sudah dibungkus Masih Tetap burian Jadi Beliau itu Salah Cara dalam Pembungkusannya Karena Beliau biarkan Getahnya itu Menetesi Atau mengenai Temannya yang lain Jadi mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Untuk teman-teman Jadi lebih baik lagi Kalau kita tidak Membuang bunganya Ya teman-teman Nah Ini contohnya Mau kita bungkus Tapi kita tidak Terkejar Atau tidak sempat Untuk melapisi Koran di bawahnya Kita bungkus saja Tidak usah kita buang Ininya Nanti saja Dalam pada saat Penyisiran Sambil direndam air Ya teman-teman Biar tidak Getahnya Mengenai buah Dan menyebabkan Burian Atau menyebabkan Jelek kulitnya Brongsong saja Biarkan saja Bunganya mengering sendiri Jadi seperti itu Teman-teman Baiklah teman-teman Ataupun Saya juga pernah Melakukan cara Yang cepat Dan singkat Masih Baru keluar jantung ini Sudah saya bungkus Saya masukkan Jadi Cara kerjanya cepat Teman-teman Jadi mudah-mudahan Apa yang saya Videokan Di sore ini Ini Sebagian Besar banyak Yang sudah panen Teman-teman Mudah-mudahan Yang saya videokan Di sore ini Bisa memberikan Manfaat Untuk teman-teman Jadi intinya Daripada Salah Lebih bagus Tidak usah kita bungkus Karena sifat Visangkaven Di sini Masih Mulus Walaupun tidak Dibungkus Teman-teman Cuman ada Kelemahannya Banyak ruginya Memang Kalau tidak kita bungkus Seperti punya saya ini Dihingkapi Sama burung Dicakar-cakari burung Bekas kuku burung Itu jahat Teman-teman Jadi Kulit buahnya jelek Jadi ini kemarin Kita Tidak sempat Dalam pembungkusan Ini Banyak juga Ini teman-teman Sampai Ke depan Pengkir jalan sana Bisa dibilang Dikatakan ini 80 85% Ini sudah berbuah Semua Hanya sebagian Kecil saja Yang belum Di blok Yang tengah ini Pisangkaven Dis kita ini Baiklah teman-teman Itu saja Yang saya sampaikan Di sore hari ini Doakan Saya bisa Membuat video Terus ya teman-teman Ini Karena Saking lamanya Tidak membuat video Gimana Saya bilang ya teman-teman Saya pun Sudah Tidak seperti Biasanya Berbicara Tidak agak Kaku Karena sudah lama Tidak berbicara Di hadapan Teman-teman Sudah balik Kaku Seperti awal Nge-youtube dulu Mohon dimaklumi Teman-teman Jadi hanya itu Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Yang teman-teman Budidayakan Semuanya Berjalan lancar Pokoknya Apapun itu Di Budidaya Apapun itu Yang penting Kita tekuni Insyaallah Memberikan hasil Dan Manfaat Untuk kita Apapun itu Yang penting Kita serius Kita tekuni Dan Kita Yakin Yakin Yang membuat kita kuat Teman-teman Percayalah Yakin itu Yang membuat kita kuat Jadi Untuk budidaya sendiri Banyak yang Bertanya kepada saya Om Pisang apa yang saya Bagus Saya tanam Jadi Teman-teman Harus melihat juga Di daerah teman-teman itu Pisang apa yang paling laku Kalau saya sendiri Di daerah saya Lebih laku Pisang barangan medan Makanya Saya lebih banyak Membudidayakan Pisang barangan medan Ya teman-teman Baiklah teman-teman Hanya itu Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa memberikan Manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video yang berikutnya Budidaya menyatukan kita Sampai jumpa Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax